Gimana? Ayo lu nyanyi Oma! 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 Ayo! Ayo! Jorok! Dua! Tiga nyanyi! Ayo! Kita! Kalo tadi kamu lupa apa? Sepatu baru. Kata mau lebaran. Mas siapa sih ngomong mulu tadi? Kan gua ngajarin! Satu! Ini coba! Satu! Itu, dua, 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 dua. Tonjok lagi tidak? Dia belum lama-lama? Tonjok lagi. Tonjok lagi! Tanpa lama mau dimana harga diri gue coba. Kamu, ayo! Kamu makannya apa? Saya judul masaknya, ada tempe bacu, ada tempe goreng, tempatnya digoreng, asing asing asing, kamu makannya apa, kamu makannya apa, kamu makannya apa, kamu makannya apa, bang? Dengarkan, kita senantiasa mencari yang terbaik, namanya manusia ada pilihan, ada istihara, ada bagaimana kita mencari yang terbaik, tapi dalam hal ini ikuti syariat, ikuti aturan yang ada, jangan mengikuti nafsu kita. Dan ingat ketika kita memilih, ikuti aturan itu juga, tapi harus menggunakan ilmu dan ditutup untuk sabar, sabar dan sabar. Dan manusia senantiasa mencari jalan keluarnya sendiri, Allah menciptakan makhluknya, diantaranya manusia, hanya manusialah yang diberikan akal yang luar biasa untuk bisa memilih. Namun kadangkala akal ini dikalahkan oleh nafsu, sehingga kata Al-Quran, Walaqadadarokna li jahannama kathira minyal jinni wal ins, lahum kulubullayafqohu nabihah. Kebanyakan daripada penduduk jahannam, mereka diantara jin dan manusia, karena mereka memiliki hati namun tidak pernah berfikir dengan hatinya. Allah tidak mengatakan akal yang berfikir, tapi Allah katakan hati yang berfikir. Kenapa? Kadangkala akal hanya menginginkan berlebih bagi dirinya, namun tidak memakai hatinya. Lahum a'yunullahi yubussiruna biha, walaum adhanullahi yasba'una biha. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat dengan matanya, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar dengan telinganya. Kenapa? Mereka hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan untuk kebahagiaan orang lain. Maka kata Al-Quran, Mereka seperti binatang ternak, Allah tidak katakan seperti binatang, tapi binatang ternak. Binatang dan binatang ternak sungguh berbeda. Binatang ketika kita kagetkan, kita usir, mereka pergi. Tapi binatang ternak, kalau sudah dapat makan, mau diusir gimana pun yang penting makan. Mereka lah orang-orang yang mencari jalan untuk kebahagiaan dirinya, tanpa memikirkan orang lain. Dahulukan akal, sehingga kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi ketika kita memperturunkan nafsu, akal dikalahkan oleh nafsu, maka kita lebih hina daripada binatang. Play. Pak Ustaz, Pak Ustaz, warna bincang ya. Pak Ustaz. Pak Ustaz, Pak Ustaz. Biar sendiri aja. Biar sendiri aja udah. Yuk, yuk, yuk kita pergi. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih.